Halo Halo guys kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara mau install timelapse timelapse digi timelapse m3 menggunakan CADK sebelum kalian mau install timelapse digi timelapse m3 downgrade dulu firmware nya ke versi 1.01 langkah pertama yang yaitu masukkan dulu kartu memory kalian nah sebelum memformat kartu memory backup dulu udah ternyata penting kalian lalu klik kalian pada web memory format nah langkah selanjutnya yaitu mendownload file cdk nya kita akan download file cdk nya di forum cdk.setappontest.com nah disini kalian bisa lihat file cdk nya formatnya cheap kalian bisa download bisa klik saja file Fail The Node k самого social película file download nya sudah terunduh baru kita klik eehh file-nya, lalu disini ada beberapa file ada folder jdk dan disebut .bin, langsung kita copy-kan saja ke kartu memory selamat menikmati setelah file-nya didonor kita lulus menotot file file-nya disini saya sudah mau upload file-nya di media file-nya, jadi kalian bisa download saja terima kasih berhubung saya sudah mendownload file-nya jadi saya tidak perlu nah setelah kalian menotot file jdk-nya dari mediafire tadi nah disini kan ada beberapa file nah yang dibutuhan itu file draw.bin.lo ini kalian copy-kan ke kartu memory nah langkah selanjutnya yaitu mendownload file use card-nya di sini file use card-nya sudah saya upload juga di mediafire jadi kalian tinggal download saja berhubung sudah mendownload file use card-nya jadi tidak perlu download jadi tidak perlu download lagi langsung saja kita buka aplikasi use card-nya nah disini nah disini tampilan dari use card-nya sendiri ada cdk dan magic lantaran karena kita karena canon rcm3 bisa berfungsi di cdk jadi kita klik cdk-nya saja dan langsung boot disk-nya tercentang dan selanjutnya itu screen-nya kita centang juga nah disini ada beberapa keterangan ada drive-1 ready dan 32 pbr loaded langsung kita klik sip nah ada keterangan right successful lalu kita klik sip lagi ya ada keterangan lagi right successful langsung kita close langkah selanjutnya itu ee ijik kartu memori kalian setelah kalian menjabut kartu memori dari PC maupun komputer langkah selanjutnya yaitu memasukkan kartu memori ini ke dalam kamera ee 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 usahakan kartu memori-nya dalam kondisi lock position ee supaya menu cdk-nya bisa kebaca oke 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 setelah kalian memasukkan kartu memori kalian ke kamera nah nah langkah selanjutnya yaitu ee menyalakan kamera kalian nah disini ee ee menu tampilan cdk-nya belum muncul jadi ee langkah pertama yaitu ee 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 menekan tombol ee fmn yang ada di sebelah kanan shutter ya disini kalian bisa lihat ee menu tampilan ee cdk-nya ee ee langkah selanjutnya yaitu ee ee mengklik tombol set ee disini kalian bisa lihat ee ada beberapa pilihan ada ee load screen profile script short delay dan lain-lain nah karena disini tujuan kita untuk membuat ee video timlapse ee langsung saja klik load script from file disini ada beberapa pilihan dari menu cdk bawaannya ada ada er ada interval.buzz dan interval.lua interval.lua ini sebenarnya bisa juga namun ee dibuat timlapse tapi pilihan yang diberikan itu sangat terbatas dan sedikit jadi kita ablikkan saja ee kita memilih file rowopin.rua yang telah kita copykan dari mediafire langsung saja ee klik klik tanda titik titik garing yang ada di atas editor editor nah lalu kalian bisa melihat ee file rowopin.lua ee nah disini langsung kita klik saja rowopin.lua nya klik tombol set nah kalian bisa melihat ee ada beberapa file ee pilihan dari rowmeter interval meter ada shoot interval usb remote dan lain-lain nah disini ee karena kita membuat tamas itu ada dua pilihan itu shoot dan interval shot ini artinya itu jumlah foto yang kalian inginkan misalnya kalian membuat foto ee misalnya kalian ingin membuat video timelapse 10 detik dengan kecepatan 30 fps maka foto yang kalian ambil adalah 300 foto perspectives 2 3 Nah langkah selanjutnya itu pilihan intervalnya Interval ini terserah kalian mau berapa idealnya sih 7-10 tergantung video tanggal kalian inginkan Contohnya misalnya video pemandangan Nah normal 7-10 ataupun 7-9 Tujuannya kenapa? Disini kan intervalnya artinya itu dari foto ke foto jaraknya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat Supaya tidak terlalu sekaliannya itu bergerak secara halus Nah oke Sekian tutorial dari saya Cara membuat camlatch di Canonius Entry menggunakan GEDK Semoga kalian berhasil Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati